hai 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 haiacey selamat menikmati selamat menikmati teman-teman semuanya teman-teman semuanya teman-teman semuanya oke guys jadi langsung aja banyak banget yang request jadi sesuai dengan request kita akan menjadikan video tentang koin-koin yang akan ada event gitu ya jadi disini kita akan membuatkan koinnya jadi kita akan kasih sebuah prediksi koin yang mana koinnya ini yang ada event bagus sih sebenarnya untuk default nah jadi disini kita akan menyediakan dua koin ya teman-temannya nah jadi dua koinnya bisa teman-teman pilih dan teman-teman hold lah nah jadi disini kalian bisa hold ini point ya kalau minimal sampai eventnya nantikan kita cek event itu tunggu berapa jadi teman-teman bisa nanti pastikan kira-kira masih bisa default atau nggak aja ya nah jadi langsung aja disini kita masuk ke dalam kriptokrasi gitu ya nah disini kita lihat ke event kalender dan disini kita cari yang lagi hype ataupun lagi ini ya naik gitu nah jadi disini signifikan event nah jadi disini signifikan event itu yang lagi dikuasai oleh tiga koin ya teman-teman saya lihat sendiri top like nah jadi lagi terbanyak mungkin disini kalian bisa lihat juga disini ini ada kosmos saya setelah upgrade itu disini ada kosmos jadi data dan kosmos itu tadi kita bahas lebih paling gitu disini ada fetch dan juga ada aksi infinity nah ini misi tanggal 31 dan kita cari tahu dulu event ini apaan nih gitu ya nah jadi disini ada roadmapnya aksi infinity dan disini kebetulan tanggal 31 bakalan launching gitu ya game-game yang belum apa ya ibaratnya itu long kayak udah masuk dalam roadmap cuma belum terlaksana dan mungkin tanggal 31 akan dilaksanakan gitu itu sama seperti dengan koin ini ya ini juga nih ini namanya fetch nah ini kata orang sih koin dari negeri Cina nah yang jelas disini kita cari dulu ya di sini nah ini fetch dan aksi infinity sebenarnya udah banyak kita bahas ya cuma kan mungkin banyak yang nggak tahu karena kita pakai judul itu koin rekomendasi nah jadi disini kita akan cari dulu koin fetch terus kita akan lihat websitenya dulu sini nah disini juga kita tambah lagi setelah aja aksi nah aksi infinity ini sebenarnya koin paling bagus diantara semua top koin game menurutku karena ini aksi infinity dulu harganya pengganti abal-abal sekarang wau 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 sekali harganya nah jadi mulai dari face dulu ya kita akan cari dulu dari face sendiri face sendiri ini kalau kalian bisa lihat ya disini itu bagus banget ya kalau misalnya mau di hot karena apa dari project projectnya juga sudah jelas semua kalau nggak percaya kalian buktikan sendiri tentang project dari koin free chain ini terus juga disini kalian bisa nanti ambil aja koin free chain beberapa misalnya kalau punya 2 500 ribu kalian beli 500 ribu dan kalian sampai beberapa tahun gitu ya nah terus disini kalian bisa untuk yang langkah berikutnya ataupun kita pembahasan berikutnya itu di aksi infinity infinity sendiri itu adalah koin yang bergerak dalam bidang game juga nah disini kalian bisa lihat ini koinnya bagus banget ya seperti monster monster dan ini bakalan launching nantinya teman-teman oke jadi langsung aja ya wuhh dia makin dikursor kita makin diginiin makin kayak menjauh gitu dia keren 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 nah ini adalah dari infinity sendiri teman-teman ya disini kalian bisa lihat sendiri infinity wow keren ya nah jadi ngutupin fundamentalnya kalian bisa baca-baca sendiri aku gak mau perpanjang tentang pengguna mental disini kita khusus teknikal ya disini terutama aku yang di doda karena kalian bisa konversikan sendiri IDR ke USDT nantinya ya jadi kalau misalnya aku bahas dua-duanya antara IDR dan USDT malah gak sempet waktunya jadi disini kita membahas satu aja kita akan bahas mulai dari aksi infinity dulu harganya belum 1 juta masih tergolong murah temen jadi kalau misalnya mau beli masih bisa gitu ya ini fat juga ini belum lama launching loh di indodak jadi kalau teman-teman mau koleksi mungkin masih sah-sah aja gitu ya nah disini kita lihat lagi untuk koin infinity kita ambil dari 4 jam aja kita bisa lihat dari tempat jam ya nah dari tempat jam sendiri inax infinity ya infinity ya 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 ini kita akan cek dari tempat kecilnya saja kita akan lihat dulu teman-teman kita lihat aksi infinity aksi IDR kita akan menggunakan Fibonacci nah sebenarnya aku bukan gak mau pakai indikator karena apa ya karena kalau indikator itu untuk analisa sendiri takutnya aku memang salah dalam menggunakan indikator bukan kadang indikator kita juga beda dan juga takutnya indikator itu cuma alat bantu ya nah takutnya nanti pada komplain ini kok gini bang pakai indikatornya bang maksud gak jadi maka indikator gitu takutnya ya gitu apanya indikator itu bukan jadi barang utama aku dalam menganalisa tidak cuma aku tetap menggunakan indikator aku tetap menggunakan indikator aku tetap butuhkan indikator ya guys ya nah jadi disini kalau gak percaya kita akan coba menggunakan difference indikator kesayangan tidak ada guys ya nah kita pakai bowling airband aja sih yang standar-standar nah jadi disini dia udah ada di support kuat ya teman-teman kenapa aku bilang di support kuat karena ini garis setengah itu adalah garis support sehingga dari tangan keempat jam dia belum berhasil menembus kebawah gitu ya nah ini kalian 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 bisa lihat sendiri ini nanti kita hapus dulu hiburan sini nah jadi disini kalian bisa lihat ya garis hijau yang disini atau hammer ataupun apa ya lupa ku ini aku kasih garis warna merah ini itu dia mantul dari garis biru udah naik ke atas ya teman-teman ya sehingga dia bisa menjebol di area sini sekarang dan mungkin dia akan naik dulu ke area yang disini dia akan ngejar garis biru nah jadi disini untuk menggunakan bollinger band itu sebenarnya sangatlah mudah nah jadi disini kata kuncinya apabila dia nanti menyundul garis biru dia bakalan turun tapi tidak setiap dia menyundul garis biru bakalan turun karena ada beberapa yang menyundul garis biru bahkan lebih naik contohnya seperti yang disini kalian bisa lihat nah kenapa karena dia close candle nya itu di luar garis biru ketika dia close candle di luar garis biru dan itu itu menandakan bahwasannya dia bakalan naik lebih tinggi dan disini kalau bisa lihat dia naik lagi lebih tinggi ya maksudnya jadi kalau misalnya dia nanti breakout ataupun dia keluar dari garis biru dan candle berikutnya lagi di garis biru lagi di luar dia bakalan naik tinggi gitu ya nah dan disini juga didukung oleh bentuk dari palu ataupun candle palu gitu nah jadi ini untuk AC Infinity mungkin teman-teman bisa jaring teman-teman bisa limit order itu kalian kalau menunggu limit order bisa di area 90 920-an nah itu untuk AC Infinity terus disini kita akan bahas untuk yang berikutnya itu adalah FAT jadi kayaknya udah ya FAT nya ini FAT nah ini FAT sendiri kita lihat dari tempren 4 jam ya nah kalau dari tempren 4 jam kita menggunakan bollinger juga sama boleh ngereka berkita tahu dulu seputar resistnya dimana nah jadi disini kalian bisa lihat ya dia bakalan keluar dari garis birunya teman-teman tapi maksudnya dia nggak bisa keluar dari garis biru close candle nah sebenarnya gini kalau misalnya dia di luar ataupun dia close candlenya warna merah walaupun dia di luar ya seperti ini dia bakalan turun dulu teman-teman ya nah nggak bakalan langsung naik tapi kalau misalnya dia udah close candle di luar garis biru sini nah tapi pokoknya dia close candle dan warnanya hijau dia bakalan naik nah itu sih kurang lebih seperti itu indikator bukan berarti tepat 100% enggak guys indikator itu dibuat juga oleh orang-orang ya nah jadi kalian nggak bisa menilai bahwasanya indikator itu 100% betul enggak nah jadi indikatornya nggak selalu betul nah mungkin teman-teman bisa nyicil ya kalau misalnya mau nyicil ini untuk FED karena FED sendiri masih baru ya disini masih nggak puas kalau misalnya teman-teman mau menganalisa FED itu dari sini itu nggak puas rasanya jadi mau nggak mau kita menganalisa FED harusnya nggak dari sini tapi dari ini teman-teman ya dari trading view nah disini kalian bisa jaring FED di area sini lalu di area sini juga bisa nggak aman sih sebenarnya oke guys jadi gitu aja sih untuk FED nggak terlalu excited tapi kalau misalnya aksi infinity bisa kalian hold thank you banget yang udah nonton dan jangan lupa like komen dan subscribe see you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati